Intro Sebanyak 200an anak putra putri altar atau misdinar yang berasal dari 5 paroki di wilayah dekenat Nimika Agimuga Keuskupan Timika berkumpul bersama untuk merayakan Tarsisius DI pada hari Minggu tanggal 13 Agustus tahun 2023 Perayaan Tarsisius DI ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Santo Tarsisius, pelindung para misdinar Kegiatan ini dipusatkan di kompleks biara SCJ SP3, Timika Hal ini mengingat paroki Santo Petrus SP3 pada perayaan Tarsisius DI tahun 2020 ini bertindak sebagai tuan rumah Perayaan Tarsisius DI kali ini mengusung tema Allah dalam gadget dan subtema berbagi sukacita Injil melalui gadget Sementara itu sejumlah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan antara lain penyampaian materi terkait penggunaan gadget dan media sosial yang disampaikan oleh Frater Sandi SCJ dan Kakariko Fangohol Selain itu ada juga kegiatan gerak dan lagu serta dinamika kelompok Kegiatan ini berlangsung dari jam 9 pagi hingga jam 3 sore Ibu Sri Pekke dan Sisil Adi Mereka berdua yang membekasai kegiatan ini Kami berharap ini kegiatan ini akan terlaksana karena ini akan ada jenjangnya Selesai dari Miss Binar ini Ini mereka ini adalah calon-calon OMK juga Mereka akan mendapatkan pembinaan lanjut ke OMK Dan semoga dengan kegiatan-kegiatan mereka ini Mereka juga memberikan hati Memberikan hati mereka untuk bisa ikut menjadi pembinaan lanjut di OMK Itu harapan kami sebagai pembina di Miss Binar Dan kami juga bercita-cita untuk tetap akan Bukan hanya di Miss Binar ini saja Tetapi kami akan membentuk areka anak remaja katolik Kegiatan mereka hari ini Mereka ini tadi ada pemateri Ada materi Ada dua sesium materinya Lebih pada GatGat Karena di sini bagaimanapun Ada hubungannya anak-anak sekarang Bukan hanya anak-anak Tetapi kita semua Semua orang ini sibuk dengan HP Semua punya HP Jadi kita mengajak anak-anak ini Jangan hanya main game Jangan hanya main tiktok Yang dia tidak Tidak ada tujuannya Seperti itu Tetapi dari HP juga Kita bisa pelayanan Bisa pewartaan Seperti itu Setelah ini mereka akan ada Game Mereka nanti ada Game Ada dinamika kelompok Setelah itu Mereka misah bersama Kegiatan Tarsisius Day Merupakan itu Kegiatan kebersamaan Mis dinar yang ada di Dikenat Mimikai Khususnya di kota 5 paroki Dan ini sudah dilaksanakan Kurang lebih 2 tahun Dan tahun kedua itu Di paroki Santo Petrus SP3 Menjadi tuan rumah Tujuannya itu Untuk kebersamaan Memupuk kebersamaan Antara mis dinar Yang ada di paroki Sempan Katedral Mopur Jaya SP2 Dan SP3 Supaya anak-anak itu Saling mengenal Bersama mereka Saling mengenal Dan saling menguatkan Sebagai Petugas Mis dinar Untuk melayani Pastor Di dalam gereja Tujuannya juga itu Supaya Iman mereka itu Bertumbuh Berkembang Sesuai dengan Harapan Dari orang tua Atau harapan Dari para pembina Kegiatan ini Mungkin akan berlanjut Dari tahun ke tahun Tahun ini itu Tentang gadget Bagaimana Anak-anak Bisa Menggunakan HP Mesos itu Sebagai pewartaan Pewartaan dalam Pengembangan Iman mereka Saling menguatkan Dalam iman mereka Harapan kami Supaya Anak-anak ini Memang dibina Secara kontinu Kebersamaan Keterlibatan mereka Supaya Bukan hanya Just money mereka Yang terpenuhi Tapi rohani mereka Sehingga Harapan kami Anak-anak ini Memang Bertumbuh Bersama Di dalam gereja Bersama dengan Orang tua Maupun parwoki Yang ada Di Puskupan Perkenalkan Nama saya Yunita Grisela Kanden Asal parwoki Saya dari Santa Cecilia SP2 Saya Maksudara Santa Cecilia SP2 Kesan-kesannya Saya tentang Kegiatan Hari ini Saya merasakan Senang Karena bisa Berkumpul Dengan Parwoki Dari setiap Parwoki Yang ada Di Parwoki Timika Dan juga Saya merasa Senang Karena Adik-adik Saya Dapat Mengenal Banyak Teman-teman Di sini Perkenalkan Nama saya Ino Marsilinus Kubogau Asal Parwoki Saya Dari Stasi Santa Maria Saya Senang Dengan Kegiatan Yang Di sini Karena Banyak Teman-teman Baru Dan Saya Berharap Lagi Untuk Tahun-tahun Ke depan Ada Kegiatan Kayak Begini Lagi Perkenalkan Nama saya Graciela Istin Bere Tempat Tinggal Saya Timika SP13 Jalur NTT Kedatangan Saya Kesini Kegiatan Miss Dina Saya Rasa Senang Karena Bisa Berkumpul Dengan Teman-teman Dan Saudara-saudara Kegiatan Sehari Ini Kemudian Ditutup Dengan Perayaan Ekaristi Yang Dipimpin Oleh Pastor Suseno SCJ Demikian Laporan Langsung Komsos Keuskupan Timika Dari BRSCJ SP3 Timika Terima Terima sub indo by broth3rmax